Anda kembali bersama kami. Saya mau kembali lagi ke Tina. Tina, pada saat Tina dulu, itu sulit nggak sih meluncurkan sebuah album? Dengan persaingan yang cukup banyak ya pada tahun 98 itu. Kalau dibilang susah, sebenarnya waktu itu susah-susah gampang gitu. Ada susahnya, ada gampangnya. Kalau misalnya gampangnya karena memang marketnya ada, terus udah gitu memang lagi marak-maraknya gitu kan. Jadi ada jalannya lagi. Cuma waktu itu harus katanya ngambil lagunya Papa Tibo, katanya biar apa. Dan memang mungkin waktu itu sih susahnya karena penyanyi baru gitu. Jadi ya sama aja kayak... Lebih ke marketingnya ya kalau gitu lebih susahnya. Tapi untuk masuknya gitu. Cuma untuk pencipta lagu yang menyodorkan lagu ke Tina cukup banyak. Seperti itu ya? Itu banyak. Dan memang waktu itu faktornya adalah faktor hoki juga kali ya. Jadi bolo-bolonya naik gitu kan. Dan waktu itu Bumi adalah lagunya Papa Tibo ya? Iya. Oke, saya kembali ke Mas Ben. Mas Ben, ini kan kalau tadi kita lihat Tina juga merasakan dengan adanya perbedaan dan dulu dan sekarang. Dan Mas Ben tentunya juga melihat itu. Karena ini kita lihatnya begitu banyak juga sekarang adalah ajang-ajang musik anak-anak. Jangan seperti itu. Ini bukankah harusnya meningkatkan lagu anak-anak? Iya, tapi memang... Salahnya di mana nih? Salahnya di mana sehingga akhirnya krisis anak-anak ini, krisis lagu anak ini tidak lepas? Dalam lima tahun terakhir industri musik ke Indonesia memang sedang turun. Fisik album mengecil sekali. Bahkan yang menarik kita catat adalah sejak tahun 2011, RBT, Ringback Tune itu juga sangat kecil. Sehingga label rekaman sekarang tidak ada cash flow. Jadi kecil sekali daya juangnya untuk menggarap album baru, termasuk lagu anak-anak. Mereka mungkin mereka lebih memilih untuk mengarrange ulang lagu-lagu yang dulu dibandingkan membuat lagu baru. Iya, tapi untunglah seperti yang Tina tadi katakan bahwa di era Tina dulu, orang tuanya juga menggarapkan Tina dulu kan. Baru orang berlomba-lomba untuk mencari, oh Tina ini punya bakat, akhirnya label turun. Hal yang sama terjadi pada Serina. Serina sebetulnya pada saat itu dia menggarap album dengan orkestrasi yang digarap Almarhum El Tassus Syria. Itu juga orang tuanya yang turun tangan untuk mendana itu. Dan waktu itu saya ingat sekali Mas Tantau Yahya sebagai label rekamannya, GP Production. Waktu itu kaget sekali, sewaktu satu hari 400 kaset repeat, waktu itu masih kaset. Kalau satu hari 400, bisa dibayangkan waktu itu untuk mencetak kaset-kaset baru untuk distribusi ke daerah-daerah itu sudah kelabakan waktu itu. Karena ternyata industri anak itu kalau digarap dengan karakter yang berbeda, maka peluang untuk sukses pada saat itu adalah luar biasa sekali. Jadi Serina dengan orkestrasi, dengan garapan El Fasus Syria yang orang bilang itu adalah lagunya, lagu anak-anak yang berat. Ternyata di industri diterima. Dan itu luar biasa sekali sehingga pada beberapa tahun kemudian muncullah yang namanya Tasya bersama Dian HB membuat aransemen ulang lagu-lagu Almarhum Pak Ate Mahmud. Dan itu sukses juga. Artinya ada sebetulnya. Sebenarnya minat anak pasar atau anak-anak untuk kembali menyukai lagu anak-anak itu ada saat ini? Ada asalkan itu tadi. Sesuai dengan model atau tren saat ini ya? Tern saat ini dan di pasar itu beda, beda sekali. Maka dari itu sebetulnya kami Dewan Juri Lomba Cipta Lagu Anak Paragraf bersama Lomba Penyanyi Anak berharap sekali adalah yang kali ini tahun 2014 ini mudah-mudahan ini sukses. Karena kelihatannya tema-temanya menarik dan disertai dengan Lomba Menyanyi Anak. Lomba Menyanyi Anak ini akan melahirkan anak-anak dan kualitas yang bagus. Pak Limbeng tadi ceritakan adalah penggarap video klipnya juga bagus. Karena audiovisual itu melalui yang kadang-kadang diunggah melalui YouTube dan lain-lain itu ternyata ada kreator video klip juga. Klipmaker baru ada di lagu anak-anak ini sebetulnya. Nah ini kan jadi yang menarik nih Pak Limbeng ini mungkin yang akhirnya membedakan antara kompetisi yang dilakukan oleh Kementerian Kraf dengan kompetisi-kompetisi yang lainnya. Seperti itu kah? Ya mungkin salah satu itu kekotanya makanya tadi saya sampaikan juga mungkin tahun depan ya untuk kreator-kreator yang membuat video klip ini juga perlu kita hargai. Jadi tidak hanya penyanyinya, tidak hanya penciptanya tapi juga orang-orang kreatif seperti ini. Karena itu juga sangat mendukung lagu anak-anak itu kan klipnya yang bagus, penggarapannya yang kreatif itu ya. Orang-orang kreatif seperti itu. Jadi ini kan yang pemenang dari lomba ini juga mendapatkan hadiah yang tidak sedikit ya, dapat dan luar biasa. Nah ini mungkin bisa menjadi satu modal utamanya mereka hingga akhirnya masuk ke studio rekaman. Seperti itu kan mungkin itu yang diharapkan juga dari Kementerian Kraf seperti itu? Ya salah satunya itu yang kita harapkan juga karena tadi apa juga kita sampaikan Pak Benselio juga bahwa fisik ya kata-kata CD, DPD ataupun kaset untuk lagu anak-anak sekarang kan memang tidak jaman lagi ya. Oleh sebab kita juga sudah beberapa kali melakukan pertumbuhan-pertumbuhan dengan teman-teman yang bergerak di digital content ya ataupun streaming. Jadi format-format seperti apa sih ke depan yang sebetulnya bisa kita untuk mengembangkan atau meningkatkan kembali lagu anak-anak ini gitu ya. Sehingga mereka benefit share-nya tidak hanya bagi penyanyi ataupun, tapi banyak orang di situ termasuk pembuat video klipnya, penyanyinya, dan mungkin barangkali sudah pasti orang-orang kreatif yang ada di semua tim produksinya untuk membuat itu menjadi ada. Saya rasa seluruh anak-anak Indonesia mungkin menunggu nih bagaimana hasilnya nanti lagunya seperti apa nih Mali Beng dan Mas Ben. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, ke depannya akan seperti apa. Kita akan kembali pemirsa sesatai.